Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Baik, disini saya Iji memperkenalkan diri Nama saya Citra Malia Dengan NPM 1914-15-1071 Jadi disini saya akan membahas Tentang materi yaitu Pengembangan desa wisata Dimana judul yang saya ambil ini Yaitu strategi pengembangan Kawasan wisata hutan mangrove Latengung di kota Makassar Nah judul ini saya ambil dari Jurnal yaitu Journal of Urban Planning Studies Baik, untuk pembahasan Jadi disini ada empat pokok pembahasan Yaitu yang pertama pembahasan Dimana pembahasan ini Saya akan menjelaskan Tentang latar belakang Mengapa penelitian ini diadakan Dan tujuannya, manfaatnya Apa bagi masyarakat Bagi pembaca Dan bagi penulis Nah di poin kedua Disitu ada metode penelitian Metode penelitian ini Menjelaskan tentang Metode apa sih yang kita gunakan Untuk melakukan penelitian ini Apakah ada metode observasi Atau metode Wawancara Wawancara Kita bakal tahu Setelah kita bahas lebih lanjut Nah untuk di poin yang ketiga ini Ada hasil dan pembahasan Hasil dan pembahasan ini Membahas dari hasil yang Kita dapat Dari penelitian Menggunakan metode yang sudah kita tentukan Yang akan kita bahas nanti Kemudian akan dibahas Apakah Dari penelitian ini Sesuai enggak sih Sama apa yang sudah kita jelaskan Di latar belakang Karena di latar belakang Kita juga menjelaskan tentang asumsi Atau Rangka pemikiran Dari penulis Nah yang terakhir Ada kesimpulan Di kesimpulan ini Kita dapat tahu Apakah Tujuan dari penulisan Jurnal ini Itu terjawab Atau bagaimana Kita bakal tahu Di sini Baik Untuk bahasan selanjutnya Yaitu Kita akan membahas tentang Pendahuluan Jadi ada 4 poin lagi Yang pertama itu Pariwisata Apa sih Pariwisata Di Indonesia itu Makin Apa ya Makin Banyak Dilirik gitu ya Oleh pemerintahan Karena Ya menurut saya juga Pariwisata ini Menjadi salah satu Industri terbesar di dunia Dan merupakan Andalan utama Bagi sebagian besar negara Dalam menghasilkan Devisat Nah Wajar aja Apabila Indonesia ini Mulai memperhitungkan Sektor pariwisata Untuk mengambil peran penting Dalam pembangunan Indonesia Kedepannya Karena Jika kita melihat Dari hasil yang didapat Atau Keuntungan yang didapat Dari sektor Pariwisata ini Tidak kalah Besar Dengan Sektor-sektor Lainnya Gitu Namun Apa sih Yang menjadi kendala Di Atau masalah ya Yang Dalam pengembangan Pariwisata Di Indonesia Jadi ada Tiga Yaitu yang pertama Ketersediaan Saran dan perasaan Nah Kenapa sih Ketersediaan Saran dan perasaan Ini menjadi Poin permasalahan Yang sangat penting Karena Saran dan perasaan Ini yang menunjang Hal yang paling menunjang Pada sektor pariwisata Karena ketika kita Berkunjung ke suatu Wisata Dan disana Saran dan perasaan Kurang Itu akan mengurangi Daya tarik Kita Sebagai wisatawan Dan yang kedua Itu ada Keterbatasan sumber Daya manusia Apa ya Poin ini tuh juga Tidak kalah penting Karena Ketika kita Saran dan perasaan Sudah bagus Namun disana Karyawan Atau Orang yang bekerja Di Wisata itu Kurang Itu akan Mengurangi Apa namanya Penyajian Atau apa ya Caranya itu Kayak Penyajian Dalam Wisata tersebut Jadi ketika kita Berkunjung ke suatu Wisata Dan Ternyata sumber Daya manusia Kurang Kita tuh jadi Bingung Kita harus kemana Apakah kita harus Dipiket Atau beli Gimana Nah yang ketiga itu Kebijakan Belum tepat Sasaran Kenapa belum tepat Sasaran Kadang emang Beberapa kebijakan itu Gak sesuai Sama wisata Yang Sedang Dikembangkan Nah Pariwisata di Indonesia Ini Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Dia ini menjadi Penghasil Devisa Negara Disamping Sektor Negas Yang selama ini Diandalkan oleh Pemerintah Jadi Indonesia ini kan Kayak Akan Kanekaragaman Hayati Bahkan Indonesia sendiri Disebut Sebagai Mega Negara Yang memiliki Atau negara Dengan Mega Biodiversity Karena ya emang Luas Eh Banyak banget gitu kanekaragaman Hayatnya Sehingga Itu dapat dimanfaatkan loh Sebagai pariwisata Salah satunya Ruf Nah Jadi kota Makassar sendiri Kita akan membahas tentang kota Makassar Jadi kota Makassar ini sendiri Merupakan Salah satu kota di Indonesia Bagian timur Yang memiliki Destinasi Pariwisata Yang beraneka ragam Salah satunya Yaitu Wisata Hutan mangrove Lattenbung Yang mulai Dikenal oleh Masyarakat luas Dan Ramai Dikunjungi oleh Para wisatawan Nah Ada gak sih Dampak negatif Yang dihasilkan Dari aktivitas wisata Oh Tentu ada Karena Dimana ada Sisi positif Maka disitu Ada sisi negatif Sama Seperti Yin dan Yang Ketika ada Putih Dimana ada Kebenaran disitu Pasti ada Keburukan Atau Kekurangan Di dalam Kebaikan tersebut Nah Yang contohnya Kita ambil Ada dua contoh Yang pertama Di daerah Amazon Sebagai tempat Kegiatan yang Cukup mendunia Hutan mangrove Lattenbung Ini harus dijaga Kelestariannya Karena dengan Memperhatikan Daya dukung Kawasan Sebagai Kawasan ekowisatanya Kayak di daerah Amazon itu kan Sungainya Hutannya Itu kan dijadikan Tempat wisata Cuman Ya Memang ada beberapa Tempat yang dilarang Terus untuk selanjutnya Itu di Hongkong Nah Kalau Di Hongkong ini Itu Sama aja sih Kita harus Menjaganya itu Kayak Karena kan kita Memanfaatkan sumber daya alam Sehingga Ketika kita Memanfaatkan sumber daya alam Itu kita gak boleh Berlebihan Apalagi untuk Kegiatan wisata Ya kan Tanpa mempertimbangkan Daya dukung kawasan Sehingga Ya kawasan ekowisatanya itu Bakal rusak Akibat Adanya kegiatan Kunjungan wisata Nah Dengan adanya Objek wisata Hutan mangrove Lattenbung ini Kita harus memperhitungkan Bahwa Keberadaannya Objek wisata ini Tidak lepas Dari langkah strategis Yang diambil oleh Pemerintahan Makassar Untuk mengembangkan Kawasan mangrove Lattenbung Sebagai Kawasan ekowisata Yang tercantum Di dalam Perancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Atau RPJPD Di kota Makassar Tahun 2005 Sampai 2025 Nah Tujuan dari penelitian ini Itu yang pertama Untuk mengetahui Bagaimana Daya dukung Kawasan terhadap Kegiatan wisata Di objek wisata Hutan mangrove Lattenbung Yang kedua itu Kita dapat memberikan Strategi dalam Mengembangkan Kawasan wisata Hutan mangrove Lattenbung Karena Kebijakan Kebijakan yang tepat Itu menjadi Salah satu penunjang Kawasan ekowisata Itu sendiri Nah yang kedua Kita akan membahas Metode penelitian Kira-kira Metode apa sih Yang digunakan Dalam penelitian ini Jadi Sebelum kita membahas Metodenya Kita harus tahu dulu nih Di mana lokasi Dan kapan sih penelitian ini Diadakan gitu kan Atau dilaksanakan Jadi penelitian ini Diambil di lokasi Kawasan hutan mangrove Lattenbung Kelurahan Biera Kecamatan Talaman Talaman Rea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Kawasan hutan mangrove Lattenbung Merupakan Suatu ekosistem mangrove Yang memiliki potensi Untuk dikembangkan Menjadi kawasan wisata Di kota Makassar Nah penelitian ini Dilaksanakan pada Bulan Juni Hingga bulan Agustus 2020 Sekitar Tiga bulan Lamanya Nah Metode apa sih Jadi kita disini Mau membahas tentang Pengumpulan dan Analisis datanya itu bagaimana Jadi yang pertama Ada populasi Yang kedua ada sampel Dan yang ketiga ada teknik Menarikan sampel Populasi ini Berguna Untuk Sebagai objek Objek Wisata Objek Objek penelitiannya Nah yang digunakan itu Yaitu populasi Dalam Penelitiannya adalah Hutan mangrove Lattenbung Sample yang sendiri Yaitu Pohon mangrove Masyarakat di sekitar Lokasi penelitian Dan pengunjung yang datang Di tempat wisata Hutan mangrove Lattenbung Yang ketiga Teknik penarikan sampel Teknik penarikan sampel Yang kami gunakan Di sini Yaitu penelitian Yang Yaitu Proposive Sampling Key Nah Jenis dan sumber data Yang Dalam penelitian ini Yaitu data primer Dan data sekunder Dimana data primer ini Bersumber dari hasil penelitian Langsung di lapangan Seperti Dari hasil wawancara Dan data sekunder Itu bisa dari Wawancara Atau dari jurnal-jurnal Yang kita baca Atau pustaka-pustaka Yang kita baca Untuk kumpulan datanya sendiri Yaitu Kita Mengambil data Dengan Mengelengkapi hasil penelitian Yaitu Observasi Wawancara terstruktur Dan dokumentasi Untuk variable penelitiannya ini Ada daya dukung Kawasan wisata Ketebalan mangrove Kerapatan mangrove Jenis mangrove Dan pasang surut Dan objek wisatanya Nah Disini ada Tabel 1 Dimana Tabel 1 Ini berisi tentang Matrix sesuai Lahan untuk wisata mangrove Dapat dilihat Disini Untuk hasil Dan pembahasan Yaitu Kita akan menjelaskan Lebih detail lagi Secara administratif Lattenbung Ini termasuk Dalam wilayah Kelurahan Bira Kecamatan Talaman Rea Kota Makassar Dan secara Geografis Berbatasan dengan Kelurahan Untia Bersebelahan Utara Dengan Kelurahan Paranglo Sebelah Selatan Kelurahan Bulungkerong Sebelah Timur Dan Selat Makassar Sebelah Barat Kelurahan Bira Merupakan Kelurahan Terluas Di Kecamatan Talaman Rea Dengan Luas 9,26 Kilometer Persegi Dan Termasuk Daerah Pantai Dengan Ketinggian Wilayah 1-22 Meter Di atas Pembukaan Laut Menurut BPS Kota Makassar Tahun 2009 Dapat Dilihat Disini Bahwa Pada Gambar Satu Itu Terdapat Peta Delineasi Dan Peta Citra Kawasan Wisata Hutan Mangrove Lattenbung Yaitu Dari Hasil Pemetaan Menggunakan Di sini Terdapat Tiga Spesies Mangrove Sejati Yang Ditemukan Di lokasi Penelitian Dapat Kita Lihat Jenis-jenis Apa Saja Yang Ada Di Kawasan Wisata Hutan Mangrove Lattenbung Yaitu Yang Pertama Ada Aficina Marina Yang Kedua Ada Aficina Alba Dan Yang Ketiga Ada Rizopora Mukronata Dari Hasil Analisis Data Vegetasi Dengan Menggunakan Ukuran Plot 10x10 Meter Diperoleh Data Kerapatan Mangrove Pada Tiap Stasiun Yaitu Stasiun 1 Kerapatannya 29 Per Meter Per Segi Stasiun Yang Kedua Kerapatannya 19 Meter Per Segi Stasiun 3 Kerapatannya 21 Meter Per Segi Dan Stasiun 4 Kerapatannya 18 Meter Per Segi Untuk Ketebalan Mangrove Dan Pasang Surut Perairan Kota Makassar Itu Diperhitungkan Menggunakan Empat Titik Stasiun Dengan Menganalisis Citra Satelit Google Earth Melalui Aplikasi ArcGIS Ada pun Tingkat Ketebalan Mangrove Dari Setiap Stasiun Yaitu Stasiun Pertama Sebanyak 243 Stasiun Kedua 218 Stasiun Ketiga Sebanyak 164 Dan Stasiun Keempat Sebanyak 120 Berdasarkan Data Yang Telah Diperoleh Dari BMKG Stasiun Pautere Makassar Tahun 2020 Mengenai Pasang Surut Di Kota Makassar Dimana Terdapat Tipe Campuran Yaitu Pasang Surut Terendah Sampai Tertinggi Di Wilayah Perayanan Makassar Selama Periode Bulan Desember 2018 Sampai November 2019 Berkisar 0,1 Sampai 0,4 Meter Dengan Rata-rata Pasang Surut 0,8 Meter Nah Disini Kita dapat Melihat Bahwa Di gambar Ketiga Yaitu Ada Objek Biota Terutama Fauna Di Kawasan Wisata Hutan Mangrove Latenbung Ini berdasarkan Survei Lapangan Pada Tahun 2020 Karena Secara Spesifik Objek Biota Yang dimaksudkan Adalah Keragaman Jenis Fauna Yang Menjadi Daya Tarif Wisata Keberagaman Keberagaman Jenis Fauna Di Kawasan Wisata Hutan Mangrove Latenbung Yaitu Terdiri Dari Burung Red Peel Serangga Ikan Moluska Krustasea Dan Amphibus Nah Dari Pembahasan Data-data Yang Menyajikan Ketebalan Mangrove Penapatan Mangrove Jenis Mangrove Pasang Surut Dan Objek Wisata Didapatkan Hasil Perhitungan Dengan Skor Parameter Index Kesesuaian Wisata Seperti Tabel Di bawah Ini Ketebalan Mangrove Dengan Bobot Lima Pada Stasiun Satu Itu Ketebalannya Itu 368 Skornya Lima Eh Skornya Dua Nilainya Nilai Paling Tinggi Itu Lima Dan Untuk Stasiun Dua 324 Sama Masih Di Skornya Dua Untuk Stasiun Tiga Masih Skor Dua Dan Skor Dan Stasiun Empat Itu Masih Skornya Dua Untuk Kerapatan Mangrove Itu Dia 100 Meter Persegi Dengan Bobot Poin Maksimal Itu Ada Tiga Jadi Untuk Pada Stasiun Satu Dia Skornya Tiga Stasiun Dua Skornya Tiga Stasiun Tiga Skornya Tiga Dan Stasiun Pas Skornya Tiga Untuk Jenis Mangrove Bobot Maksimal Itu Ada Tiga Pada Stasiun Satu Skornya Dua Stasiun Dua Skornya Dua Stasiun Stasiun Satu Sampai Stasiun Empat Itu Bobot Skornya Tiga Nah Objek Biotanya Itu Bobotnya Satu Pada Stasiun Satu Dan Sampai Empat Itu Hampir Sama Yang Ditemukan Itu Biotanya Ada Ikan Undang Kepiting Moluska Reptil Dan Murung Gambar Keempat Ini Apa Ya Yang Menunjang Daya Tarik Dari Wisata Hutan Mangrove Latenbung Yaitu Keindahan Panorama Matarik Terbenam Dan Hutan Mangrove Latenbung Karena Banyaknya Wisatawan Yang Berkunjung Di Kawasan Hutan Mangrove Latenbung Terlepas Dari Daya Tarik Wisata Yang Ada Di Lokasi Wisata Selain Adanya Keragaman Florida Fauna Di Kawasan Wisata Hutan Mangrove Latenbung Ternyata Keindahan Panorama Matarik Terbenam Atau Sunset Wisatawan Oke Kita Sampai Di Poin Bahasan Terakhir Yaitu Kesimpulan Jadi Ada Tiga Yaitu Yang Pertama Untuk Mendukung Konsep Daya Dukung Kawasan Di Hutan Mangrove Latenbung Maka Tiap Harinya Hanya Memperbolehkan Pengunjung Sebanyak 250 Orang Karena Apa Untuk Menjaga Kelestarian Atau Kebersihan Atau Dari Ekosistem Apa Segala Macem Yang Agar Terjaga Untuk Indeks Kesesuaian Wisata Hutan Mangrove Latenbung Sendiri Sebesar 57,84% Yang Artinya Sesuai Jika Lebih Rendah Dari Itu Artinya Kawasan Hutan Ini Tidak Sesuai Untuk Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Ini Dengan Cara Meningkatkan Sarana Dan Perasarana Wisata Mengadakan Pelatan Kepada Masyarakat Dalam Mengelola Tempat Yang Ketiga Mengoptimalkan Tempat Informasi Dan Yang Terakhir Sosialisasi Terhadap Masyarakat Baik Cukup Terima kasih Dari saya Apabila Ada yang ingin Ditanyakan Dapat Kalian Tanyakan Di kolom Komentar Mungkin Mungkin Cukup Dari saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sampai 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 Sampai